Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Sopi Pusuma tempat terupdate informasi sapi dan kambing kali ini perburuan saya berikutnya video yang selanjutnya sore ini ini di tempat petani Bapak Rudy ini atau Kak Rudy sampinya besar-besar ini jenis apa Kak limosin jenis apa Kak oh ini semental kata Kak Rudy ini semental oh itu Bali ya Kak ini Bali ya Kak ya oh ini sapi Bali ini saudara-saudara ini ini cocok sekali buat persiapan itu lantikai ini nanti tulisan-saudara ini kalau yang ini Kak Rudy disini siapa Kak ini ini full limosin ini kata Kak Rudy ini apa ini mau melahirkan ya Kak ya mau melahirkan ini sudah pecah ketuban Kak ini ini kebetulan ada yang mau melahirkan sapinya ini pecah ketuban ini contoh-contoh sapi yang akan melahirkan berarti sudah suayanya jodoh ngekak ini kemungkinan dua hari tiga hari kemungkinan dua hari tiga hari besar-besar sampinya bersih-bersih yang sebelahnya itu juga hamil itu juga dasarnya melahirkan ini dasarnya melahirkan yang dua ini yang satu sama sini berarti senglanang dua itu ya Kak ya dua dua biasanya enam bulan oh enam bulan itu enam bulan sesehat itu enam bulan enam bulan yang itu kira-kira berat yang itu kira-kira berat kira-kira kira-kira aja harga di situ enggak apa-apa ya ini kemarin ditawar ini kan masih hamil hamil enam bulan ditawar 23 oh yang ini 23 23 di depan video ini 23 kata pemiliknya ini hamil enam bulan oh hamil enam bulan oh hamil enam bulan itu ditawar 23 juta yang ini anaknya jantan yang ini anaknya jantan ini ditawar 17 yang ini jantan ditawar 17 ini kata pemiliknya ini badannya penuh daging semua ini kepek bahasa jawa kepek ini punggungnya ini berarti rata-rata berapa tahun kak ngingon ini kak ini udah tujuh tahun oh yang ini tujuh tahun ini kecil anak pertama oh anak pertama itu anak kedua yang sana itu anak ketiga sudah dijual anak keempat dijual ini jawa anak kelima berarti indukannya ini kak ya oh indukannya ini berarti anak-anak ini ya kak ya ini pertama ini anak pertama juga sudah dijual ini anak kedua insya Allah anak ketiga ini anduknya ini kawan bibit ini berapa kak 7.100.000 bibitnya ya kak ya ini dulu satu kalau yang itu anak pertama nanti insya Allah kalau keluar anak pertama mudah-mudahan lahir selamat ini nanti biasanya harapannya anaknya cowok ya kak apa laki-laki ya kak bisa nih jantan ya apa enggak mesti kak mau disuntik kita bayar mahal kita bisa mulai bisa kan kita suntik sekali suntik 250 kita minta jantan bisa bisa kalau yang biasa itu bayar 60 enggak tahu entah jantan atau betina itu tadi penjelasan dari kak Rudy tadi kalau mau jantan dan betina tinggal suntiknya katanya 250 itu ya minta jantan 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 benar oh oh di garasi ya kak ya keluarga perempuan dikembalikin 150 oh tapi enggak semuanya dikasih oh enggak boleh sama pemerintah kalau jantannya jantan semua nanti enggak ada enggak ada regenerasi ya kak regenerasinya buat betina enggak ada berarti ada ada request kalau mau anaknya jantan dan betina jantan bisa lewat suntik hanya teman-teman kan kelihatan dari labelnya itu ada label suntiknya juga ya ini cak kalau emang nanti keluarnya jantan semua ya oke kalau keluar jantan semua mudah-mudahan ini ini udah udah saatnya ini kata kak Rudy ini si pembelinya udah tiap malam nungguin terus ini kuantin berhojol ini kecah ketuban kecah ketuban yang itu juga harapannya jantan semua ya terima kasih kak Rudy sekian perjalanan saya ikuti terus di channel Sokip si channel kami Sokip Besuma tetap terupdate info tentang kambing dan sapi jangan lupa like subscribe-nya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih